Oke Bu Andi, alasan Lesti mencabut laporan KDRT adalah karena anak. Nah apakah pertimbangan anak ini cukup substansif di mata komunitas perempuan? Seringkali itu menjadi sangat substansif ya. Jadi misalnya begini, dalam beberapa komunitas, misalnya saja komunitas muslim ya, kan anak, ada orang bilang mantan suami tapi nggak ada mantan ayah ya. Jadi kan kalau ketika nanti misalnya dia mau menikah, orang kan bertanya kan, kamu anak siapa? Misalnya kan terus diketahui bahwa ternyata dia anak terpidana misalnya. Ada stigma lain yang dimunculkan. Bisa jadi bahkan itu menghalangi pengambilan keputusan untuk jadi atau tidak jadi perkawinannya misalnya ke depan. Belum lagi nanti sebelum sampai tahapan itu ketika dia misalnya di dalam masyarakat, di sekolah, pergaulan, dia bisa diejek, dibully, dan lain-lain ya. Karena status keluarga ataupun status perkawinan ayah dan ibunya yang melibatkan proses hukum. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sungguh masuk. Maksudnya dapat kita pahami gitu. Tetapi tentunya karena itu kita perlu membantu korban untuk keluar dari kekhawatiran-kekhawatiran yang berkaitan dengan istigma-istigma sosial serupa ini. Terima kasih telah menonton!